Saya perlu jelaskan terlebih dahulu, tentunya yang ibu maksud itu tidak memenuhi, tidak mematuhi harga patokan mineral nikel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan? Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya ini sudah dibentuk juga tim, ya tim gabungan dibawa koordinasi kembali ke Minkomar Invest. Ya, seperti kita ketahui bahwa di dalam perdagangan biji nikel yang tidak bisa diekspor lagi, itu bisa dilakukan pembeliannya oleh smelter dalam negeri. Jadi penambang-penambang nikel yang ada di Indonesia karena tidak bisa mengekspor lagi, biji nikel harus melakukan nilai tambah, maka dia harus menjual kepada smelter yang ada. Nah, ada empat aktor penting di dalam perdagangan biji nikel ini. Pertama penambang, itu ada 293 UP, kemudian ada trader, ada 15 kurang lebih, smelter ada 25. Smelter ini termasuk yang dikelola oleh Kementerian SDM dan Kementerian Pendustri, itu ada 25 dan ada surveyor yang akan mengecek kadar dan sebagainya. Yang harus secara bersama-sama patuh terhadap harga patokan nikel yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai keputusan Menteri SDM. Nah, apa yang kita lakukan, tingkat kepatuhan ini kita akan cek dari tim ini, tim gabungan ini. Dan kita sudah lakukan. Tingkat kepatuhan harga APM ini, kita sudah evaluasi terhadap 73 perusahaan. Ada smelter, ada penambang, dan 8 trader. Dan didapatkan bahwa 89 perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu 65 perusahaan, sudah dinilai sesuai dengan harga patokan nikel yang ditentukan pemerintah. Tentunya sisanya masih belum patuh. Dan patuh ini sudah dilakukan surat teguran 1, ada yang surat teguran 2, surat teguran 3, dan tentunya ada sanksi apabila sudah sampai kepada surat teguran yang ketiga. Nah, kemudian ada masalah surveyor. Surveyor yang tidak terdaftar, tidak diizinkan untuk melakukan surveying di dalam menentukan kadar, mengecek kadar, dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini sudah berjalan baik. Sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita bagaimana konsisten tim gabungan ini untuk melakukan tugasnya. Jadi mereka yang sudah berjalan baik, dipersilakan terus tanpa ada sanksi. Mereka yang masih tidak patuh, tentunya akan menggunakan sanksi setelah surat peringatan yang ketiga. Dan ini sudah dilakukan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.